Siapakah Lu Bu? Di dalam sejarah dunia nyata, Lu Bu memiliki nama lengkap Lu Bu Feng Sian, lahir di Huyuan, ia adalah panglima jenderal terkenal dari penghujung zaman dinasti Han dan tiga negara. Lu Bu sering digambarkan dengan ciri khas memakai penutup kepala dengan ekor, dan memiliki kuda bernama Terwalu Merah. Terdapat pepatah Tiongkok yang mengatakan ada Lu Bu di antara banyak pria, dan ada Terwalu Merah di antara banyak kuda. Ia merupakan seseorang yang penuh dengan sifat ambisi dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, di mana ia tidak ragu membunuh kedua ayah angkatnya yaitu Ding Yuan dan Dong Zhuo. Pada tahun 198 aliansi Cao Cao, Liu Bei dan Yuan Su menyerang Siapi dan memukul mundur pasukan Lu Bu terus-menerus serta akhirnya mengepung pasukan Lu Bu selama tiga bulan. Lu Bu dengan moral juang pasukannya yang rendah diperparah dengan pengkhianatan bawahannya, akhirnya Lu Bu tertangkap oleh Cao Cao dan memohon kepadanya agar menjadi bawahannya. Namun Liu Bei mengingatkan Cao Cao bahwa Lu Bu tidak dapat dipercaya dan membiarkannya hidup sangat berbahaya. Lu Bu kemudian digantung sampai mati oleh Su Huang. Lu Bu juga muncul di rekod of Ragnarok dan melawan Dewa Thor dari Nordic.